Apa aja hak teman-teman sebagai karyawan, terutama karyawan kontrak, ini banyak banget ditanyain baik di kolom komentar, DM, maupun di Instagram dan TikToknya Legal Access. Nah, di video ini saya akan coba rangkum jawaban dari pertanyaan teman-teman sekalian seputar karyawan kontrak, karyawan PKWT, terutama hak dan kewajibannya. Apa saja hak dan kewajiban karyawan kontrak, karyawan PKWT? Oke, dan sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan karyawan kontrak atau karyawan PKWT ini? Dan apa bedanya sama karyawan tetap? Boleh nggak karyawan kontrak itu dikenakan masa percobaan atau masa probation? Dan, nah ini juga nih yang sering ditanyain. Kalau di perjanjian kerjanya nggak dicantumin hak uang kompensasi, kalau masa kontraknya berakhir, atau bahkan di perjanjian kerjanya ditulis sebaliknya, perusahaan tidak wajib memberikan uang kompensasi kalau masa kontrak karyawannya habis atau berakhir. Apakah karyawan masih tetap bisa menuntut uang kompensasi ke perusahaannya kalau PKWT-nya berakhir? Mengingat uang kompensasi itu kan perintah undang-undang ya, dan bukan merupakan kesepakatan perjanjian. Oke, kita pelan-pelan aja ya. Jangan lupa ngopi dulu, karena kita akan membahasnya di video ini. Pertama kita perlu tahu dulu ya, apa bedanya antara karyawan kontrak dan karyawan tetap. Jadi, secara hukum, hubungan di antara perusahaan dan karyawan itu dinamakan hubungan kerja. Hubungan yang dasarnya adalah perjanjian kerja. Dan hubungan kerja ini mempunyai unsur pekerjaan, perintah, dan upah. Ini berarti tanpa adanya perjanjian kerja, maka tidak akan ada yang namanya hubungan kerja. Dan tanpa adanya hubungan kerja, tidak akan ada yang namanya pengusaha dan pekerja, perusahaan dan karyawan. Jadi, syarat adanya hubungan kerja di antara perusahaan dan karyawan adalah adanya perjanjian kerja. Tapi jangan dibayangin ya, kalau perjanjian kerja itu adalah perjanjian kerja yang harus selalu dibuat secara tertulis. Karena yang namanya perjanjian kerja bisa juga dibuat secara lisan, tidak harus dibuat secara tertulis. Yang penting ada kesepakatannya di dalam perjanjian itu. Pekerjaannya apa, siapa yang ngasih kerjaan, dan gajinya berapa. Kesepakatan lisan ini sebenarnya sudah cukup untuk melahirkan adanya perjanjian kerja, tanpa harus tertulis. Yang kemudian nanti akan melahirkan hubungan kerja. Nah, yang namanya perjanjian kerja sendiri ini ada dua jenis. Pertama, perjanjian kerja untuk waktu tertentu atau PKWT. Jadi, jangka waktu kerjanya memang sudah ditentukan di perjanjian setahun, dua tahun, dan biasanya karyawannya ini disebut sebagai karyawan kontrak dalam praktek sehari-hari. Kedua, ada juga perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu atau PKWTT. Dan karyawannya biasa disebut karyawan tetap. Di PKWTT ini nggak ditentuin jangka waktu masa kerjanya ya. Nggak seperti kayak di PKWTT tadi. Sehingga karyawannya dianggap akan bekerja secara tetap. Bekerja selamanya untuk perusahaan. Sampai nanti, pada waktunya karyawan ini mengundurkan diri atau di PHK oleh perusahaannya. Makanya sering juga disebut sebagai karyawan tetap di dalam praktek. Karena memang bekerjanya secara tetap. Nah, jadi jelas ya, sesuai undang-undang cuma ada dua jenis hubungan kerja. Berdasarkan jenis pekerjaannya, ada PKWT dan PKWTT. Atau karyawan kontrak dan karyawan tetap. Dan tidak ada jenis hubungan kerja lainnya. Tapi di dalam prakteknya sering ada tuh ya, jenis hubungan kerja lain. Seperti misalnya pekerja magang, atau hubungan kerja kemitraan, dan beberapa jenis nama lainnya ya. Sebenarnya kalau menurut undang-undang itu nggak ada ya. Nggak ada yang namanya pekerja magang atau pekerja kemitraan. Itu nggak ada. Magang ya, magang, mitra ya, mitra. Bukan hubungan kerja, bukan hubungan antara perusahaan dan karyawan. Kalau ada misalnya orang bekerja di sebuah perusahaan, dengan status pekerja magang misalnya, atau karyawan kemitraan, ini harus dipastikan dulu nih. Hubungannya itu seperti apa? Apakah hubungan kerja atau bukan? Sebab yang namanya peserta magang di sebuah perusahaan, ini sesuai peraturan menteri ya, itu bukan merupakan hubungan kerja. Peserta pemagangan bukan merupakan karyawan perusahaan, dan karenanya peserta pemagangan ini tidak berhak untuk mendapatkan upah. Nah, dia cuma dapat uang saku aja, yang isinya itu ada insentif, uang makan, uang transport. Nah, untuk menjadikannya peserta pemagangan, ini juga ada syarat-syaratnya lagi ya. Dan kalau memang ternyata bukan peserta pemagangan, seperti yang dimaksud di peraturan menteri tadi, berarti ada hubungan kerja. Nah, masalahnya hubungan kerjanya apa? PKWT atau PKWTT? Jadi, cuma ada dua aja, ada PKWT, ada PKWTT, kontrak atau tetap. Jadi, yang tinggal dikategorikan aja, jenis hubungan kerja yang mana? Berdasarkan PKWT atau PKWTT? Dan tidak ada hubungan kerja lainnya. Nah, mana pekerjaan-pekerjaan yang harus berdasarkan PKWT dan mana pekerjaan yang harus berdasarkan PKWTT? Ini tergantung dari sifat dan jenis pekerjanya. Apakah pekerjanya itu bersifat tetap atau sifat pekerjaannya tidak tetap? Bersifat tidak tetap artinya pekerjanya itu sifatnya temporari ya, berdasarkan jangka waktu tertentu. Atau berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu. Jadi, ada time frame-nya, kapan pekerjaan itu dimulai dan kapan pekerjaan itu selesai. Misalnya, pekerja konstruksi bangunan, yang pekerjanya itu bekerja hanya sepanjang proyek pembangunan gedungnya berlangsung. Kalau proyeknya selesai atau sudah tidak ada proyek lagi misalnya, ya maka selesai juga pekerjaannya, selesai juga hubungan kerjanya. Sementara pekerjaan yang bersifat tetap, artinya pekerjaan itu harus dilakukan secara terus menerus atau yang berkaitan dengan inti atau kegiatan utama produksi usahanya. Yang kalau tidak ada pekerjanya, ya produktivitas perusahaannya bisa terganggu, bahkan mungkin produktivitasnya akan macet. Misalnya operator mesin sebuah pabrik makanan, yang harus jalan terus menerus, kalau tidak ada operatornya, pabriknya tidak bisa produksi nanti. Dan kalau tidak produksi, ya berarti kan tidak ada penjualan. Jadi, melihatnya pekerjaannya dulu ya, baru kita bisa menentukan hubungan kerjanya. Apakah hubungan kerjanya itu berdasarkan PKWT atau PKWTT? Kalau PKWT, ini untuk pekerjaan yang bersifat tidak tetap, sedangkan PKWTT untuk pekerjaan yang sifatnya tetap. Makanya karyawannya juga disebut karyawan tetap. Bagaimana kalau misalnya pekerjaannya bersifat tetap, terus menerus, dan bahkan merupakan bagian dari inti produksi perusahaan. Tapi statusnya karyawan kontrak atau PKWT. Sesuai peraturan perundang-undangan, kalau sebuah PKWT itu diberlakukan untuk pekerjaan yang bersifat tetap, maka hubungan kerjanya secara hukum otomatis menjadi PKWTT dan karyawannya akan menjadi karyawan tetap. Nah, jadi hati-hati nih, khususnya untuk perusahaan yang mempekerjakan karyawan kontrak, karyawan PKWT, untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tetap. Karena karyawannya bisa saja menuntut untuk diberikannya hak-haknya sebagai karyawan tetap, dan bukan sebagai karyawan kontrak seperti dituliskan di perjanjian kerjanya. Berapa lama maksimal masa kontrak karyawan PKWT, karyawan kontrak, sesuai peraturan perundang-undangan yang terbaru? Pertama, kita balik dulu ya ke aturan sebelumnya, sebelum berlakunya undang-undang cipta kerja. Jadi dulu, sesuai undang-undang ketenaga kerjaan, sebelum lahirnya undang-undang cipta kerja, untuk PKWT yang berdasarkan jangka waktu, maksimal masa kontrak karyawan PKWT ini adalah 2 tahun. Dan ini bisa diperpanjang atau bisa juga diperbarui. Kalau PKWT itu diperpanjang, perpanjangannya cuma bisa dilakukan 1 kali untuk maksimal 1 tahun. Tapi kalau diperbarui, juga maksimal 1 kali ya pembaharuannya untuk jangka waktu maksimal 2 tahun. Ini ketentuannya sesuai peraturan yang lama. Nah, sekarang berdasarkan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021, ini adalah PP pelaksana dari undang-undang cipta kerja, tidak dikenal lagi yang namanya pembaharuan kontrak PKWT. Dan hanya ada perpanjangan kontrak PKWT. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi ya yang namanya pembaharuan kontrak untuk keperjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, tapi kalau perpanjangannya ini masih ada. Dan kalau dulu perpanjangan kontrak PKWT itu kan dibatasi ya, hanya 1 kali perpanjangan, maka sesuai undang-undang cipta kerja dan PP 35 2021, sekarang tidak ada lagi pembatasan jumlah perpanjangannya. Jadi perpanjangannya ini bisa lebih dari 1 kali. Bisa 2 kali, bisa 3 kali, dan seterusnya. Untuk masa kontraknya sendiri, total maksimalnya adalah 5 tahun. 5 tahun ini adalah jumlah total kontrak pertama beserta perpanjangan-perpanjangannya. Jadi, kalaupun jumlah perpanjangan kontraknya tidak ditentukan, tidak dibatasi, tapi jumlah perpanjangan itu tidak boleh lebih dari 5 tahun. Jadi jumlah perpanjangannya tidak ditentukan, tapi yang ditentukan adalah total durasi masa kontraknya. Nah, durasi masa kontraknya ini total maksimalnya 5 tahun. Misalnya karyawan PKWT dikontrak 1 tahun, lalu dikontrak lagi 1 tahun, kemudian dikontrak lagi 1 tahun, dan seterusnya sampai maksimal 5 tahun. Atau misalnya lagi kontrak pertamanya 2 tahun, kemudian kontrak perpanjangannya 2 tahun, dan kontrak perpanjangannya lagi 1 tahun, jadi totalnya 5 tahun. Jadi total maksimalnya adalah 5 tahun. Salah satu ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang tidak dirubah di Undang-Undang Cipta Kerja adalah ketentuan mengenai ganti rugi ketika terjadi terminasi kontrak atau penalti. Ketentuan ini diatur di pasal 62 Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan pasal ini tidak dirubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga sampai sekarang pasal 62 Undang-Undang Ketenagakerjaan ini masih ada ya, masih berlaku. Jadi sesuai pasal 62 ini, disana ditentukan bahwa kalau salah satu pihak, baik itu perusahaan atau karyawan, memutuskan kontrak kerja PKWT sebelum masa kontraknya berakhir sesuai perjanjian, maka pihak yang memutuskan kontrak itu wajib untuk membayar ganti rugi kepada pihak lainnya. Jadi kalau misalnya perusahaan yang memutus kontrak sebelum masa kontraknya berakhir sesuai perjanjian, maka perusahaan yang harus membayar ganti rugi kepada karyawannya. Dan begitu juga sebaliknya, kalau misalnya karyawannya yang memutuskan kontraknya, kontrak PKWT-nya sebelum masa kontraknya berakhir, maka karyawan ini yang harus bayar ganti rugi atau penalti. Besarnya ganti rugi atau penalti ini adalah sebesar upah untuk sisa masa kerja yang belum dilaksanakan. Jadi kalau misalnya masa kontraknya itu sesuai perjanjian adalah 12 bulan, dan karyawannya baru kerja 6 bulan, tapi sudah terminasi kontrak, maka besarnya ganti rugi ini adalah sebesar 6 bulan upah. Sisa masa kerja yang belum dilaksanakan. Nah ketentuan ini berlaku meskipun di dalam perjanjian kerjanya, di dalam PKWT-nya itu nggak diatur ya, nggak tercantum ya. Bahkan kalaupun di dalam perjanjian kerjanya itu misalnya diatur sebaliknya, misalnya di perjanjian kerjanya itu diatur, kalau perusahaan memutus kontrak sebelum masa kontraknya berakhir, maka perusahaan tidak wajib membayar penalti atau ganti rugi. Maka ketentuan itu batal demi hukum. Karena ketentuan itu atau klausul di dalam PKWT itu bertentangan dengan pasal 62 Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Di dalam prakteknya sering ya, perusahaan memperlakukan masa percobaan atau provision kepada karyawannya. Sesuai peraturan perundang-undangan, terhadap karyawan kontrak, karyawan PKWT, tidak boleh dikenakan masa percobaan. Jadi yang namanya masa percobaan atau probation, itu hanya boleh diterapkan terhadap karyawan tetap atau karyawan PKWTT. Di awal masa kerjanya selama maksimal 3 bulan, nggak boleh lebih. Kalau seorang karyawan kontrak, karyawan PKWT itu dikenakan masa percobaan, misalnya di perjanjiannya dituliskan masa percobaan karyawan kontrak itu 3 bulan. Maka ketentuan masa percobaan itu batal demi hukum. Secara hukum, sejak awal klausul masa percobaan itu untuk karyawan kontrak dianggap tidak ada, tidak berlaku, dan karyawannya tidak berada dalam masa percobaan. Jadi nggak ada ya masa percobaannya untuk karyawan kontrak atau karyawan PKWT. Berikutnya uang kompensasi. Nah ini adalah ketentuan baru ya. Baru aja ada di dalam Undang-Undang Cita Kerja. Dan sebelumnya tidak diatur di Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Jadi sesuai pasal 15 di Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021, seorang karyawan PKWT, karyawan kontrak, berhak mendapatkan uang kompensasi. Yang pembayarannya itu dilakukan pada saat masa kontraknya berakhir. Dan kalau masa kontraknya itu diperpanjang, maka ketika masa kontrak pertamanya berakhir, karyawan ini berhak mendapatkan uang kompensasi. Dan karyawan juga berhak mendapatkan lagi uang kompensasinya ketika masa perpanjangan kontraknya itu berakhir. Jadi karyawan bisa aja ya mendapatkan uang kompensasi itu lebih dari 1 kali. Kalau misalnya masa kontraknya ini diperpanjang. Jadi diberikan setelah masa kontrak pertama, dan diberikan lagi setelah masa perpanjangan kontraknya berakhir. Rumus sebesarnya uang kompensasi ini adalah masa kerja dibagi 12 dikali 1 bulan upah. Misalnya kalau masa kerjanya karyawan ini adalah katakanlah 6 bulan, maka uang kompensasinya adalah 6 dibagi 12 dikali 1 bulan gaji. Atau kalau masa kerjanya itu katakanlah 1,5 tahun, 18 bulan, berarti ya uang kompensasinya 18 dibagi 12 dikali 1 bulan upah. Ketentuan uang kompensasi ini juga sama ya. Kalau misalnya uang kompensasi ini nggak diatur di dalam perjanjian kerjanya, maka bukan berarti karyawan nggak bisa mendapatkan uang kompensasinya. Jadi pemberian uang kompensasi ini dasarnya adalah perintah undang-undang. Dan bukan kesepakatan antara perusahaan dan karyawan seperti yang dituliskan di dalam perjanjian kerjanya. Jadi meskipun di dalam perjanjian kerja itu diatur sebaliknya, misalnya di dalam perjanjian kerja PKWT-nya ditulis perusahaan tidak wajib membayar uang kompensasi kalau masa kontrak karyawan berakhir, maka ketentuan ini juga akan menjadi batal demi hukum. Ketentuan itu dianggap tidak ada karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi uang kompensasi adalah sebuah keharusan, sebuah kewajiban perusahaan terhadap karyawan PKWT. Nah itu tadi adalah beberapa hal yang perlu dipahamin ya untuk karyawan yang statusnya adalah karyawan kontrak atau karyawan PKWT. Jadi kalau teman-teman adalah seorang karyawan kontrak, maka apa yang dijelaskan tadi tentunya mengikat dan berlaku bagi teman-teman sekalian ya. Dan demikian informasi ini yang kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat dan berguna ya bagi hubungan kerja teman-teman sekalian di perusahaan masing-masing. Salam Terima kasih telah menonton!